Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Albayan Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk praktikum di Laboratorium Biologi Yaitu praktikum pada bab sistem koordinasi Judul dari praktikum ini adalah reseptor rasa indera pengecap dan bintik buta pada indera penglihatan Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh Sistem koordinasi berperan untuk memerintahkan setiap organ agar dapat bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik Salah satu jenis dari sistem koordinasi adalah alat indera Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat pekat terhadap rangsangan yang disebut sebagai reseptor Fungsi dari alat indera adalah untuk menerima rangsangan dari luar Kemudian reseptor yang terdapat di dalam alat indera tersebut meneruskan informasi ke otak Pada praktikum pertama kita akan menentukan titik reseptor indera pengecap Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Larutan garam, larutan gula, larutan cuka, larutan kopi pahit, cotton bud, serta lidah sebagai indera pengecap Pengamatan yang kita lakukan adalah Mengamati bagian dari lidah yang dapat merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit Bagian lidah yang kita amati adalah Ujung lidah, samping depan kiri dan kanan lidah, samping belakang kiri dan kanan lidah, serta pangkal lidah Kita dapat memberikan tanda negatif jika tidak terasa Kemudian tanda positif 1 apabila sedikit terasa Dan positif 2 apabila sangat terasa Percobaan pertama adalah dengan menggunakan larutan gula Langkah kerjanya pertama kalian jururkan lidah kalian Kemudian ambil cotton bud dan celupkan kelarutan gula Kemudian tempelkan ujung cotton bud tersebut ke bagian-bagian lidah yang akan kita amati Yaitu bagian ujung lidah, samping depan kanan dan kiri lidah Samping belakang kanan dan kiri lidah, serta pangkal lidah Kemudian kalian tentukan bagian lidah yang mana yang dapat merasakan rasa manis Kemudian tuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan Sebelum kalian melakukan percobaan dengan menggunakan larutan lainnya, jangan lupa untuk berkumur Kedua kita akan menggunakan larutan garam Langkah kerjanya sama Coba kalian rasakan bagian lidah yang mana yang dapat merasakan rasa asin Kemudian tuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan Larutan ketiga yang akan kita amati adalah larutan cuka Coba kalian rasakan bagian dari lidah yang mana yang dapat merasakan rasa asam Kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel pengamatan Dan terakhir adalah larutan kopi pahit Coba kalian rasakan bagian lidah yang mana yang dapat merasakan rasa pahit Kemudian jangan lupa untuk menuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan Raktikum kedua adalah menentukan jarak bintik buta pada mata Bintik buta merupakan bagian dari retina yang tidak mempunyai sel-sel fotoreseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang cahaya Jarak bintik buta adalah jarak mata dengan objek pada saat bayangan benda yang kita lihat jatuh pada bintik buta sehingga tidak terlihat Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum ini adalah Kertas putih, gunting, benang, ballpoint, dan penggaris Pengamatan yang kita lakukan adalah menentukan jarak bintik buta pada mata kanan dan mata kiri Langkah kerja dari praktikum ini adalah Pertama, kalian bentuk kertas menjadi persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 5 cm Kemudian, di bagian tengah-tengah kertas, kalian buat garis horizontal dengan panjang 10 cm Setelah itu, pada bagian ujung kiri garis, kalian beri tanda X dan pada ujung kanan, kalian beri tanda Y Kemudian, berilah lubang pada tanda X dan Y seukuran benang Kemudian, masukkan benang dan ikat-ikat benang pada bagian ujung agar dapat berfungsi sebagai penahan Untuk menguji bintik buta mata kiri, kalian tutup mata kanan kalian dengan menggunakan tangan kanan Kemudian, gunakan tangan kiri kalian untuk memegang kertas yang sudah kita beri tanda tadi Fokuskan mata kalian untuk melihat tanda Y Secara perlahan, dekatkan kertas sampai simbol X hilang atau tidak terlihat oleh mata kiri kita Setelah mendapatkan titik tersebut, kalian ambil benang yang menggantung, kemudian dekatkan ke mata, lalu tandai Setelah itu, ukurlah benang sebagai jarak titik buta Untuk menentukan bintik buta mata kanan, mata kiri kita ditutup Kemudian, fokuskan mata kanan kita pada simbol X Kemudian, dekatkan objek secara perlahan sampai simbol Y hilang atau tidak terlihat lagi oleh mata kanan kita Langkah selanjutnya adalah sama Pukur benang sebagai jarak bintik buta Ini adalah hasil pengamatan bintik buta yang saya lakukan pada beberapa orang Faktor yang menyebabkan jarak bintik buta mata berbeda-beda diantaranya adalah Ukuran dari bola mata, kecembungan lensa mata, serta jarak lensa kreatina setiap mata berbeda-beda Nah teman-teman, demikianlah video praktikum pada bab sistem koordinasi Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh